Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat dan sukses hari jadi Jakos Radar Semarang ke 21 tahun Saya pernah ditanya orang begini Apa yang membedakan Radar Semarang dengan media mainstream lainnya? Saya jawab Radar Semarang adalah kekuatan kebersamaan Pribadi-pribadi yang bekerja di Radar Semarang merupakan pejuang-pejuang yang tidak mudah menerang Mereka selalu dituntut berpikir kreatif, inovatif, dan pekerja keras Wartawan tidak boleh sengeng Antara divisi harus saling support Tidak boleh ada ego divisi Semua harus bahu-membahu, bergerak bersama Semkuyung baru Ini yang sejak kepemimpinan Pak Bihakit selaku direktur sangat tenangkan dan sangat terasa Tidak ada kastanisasi di Radar Semarang Direktur dan wartawan kadang tidak ada skap Kadang juga tidak ada bedanya Kojek, tuyuan, bareng, makan bareng di Lesia Sudah menjadi budaya kebersamaan Radar Semarang Inilah yang menurut saya kekuatan Radar Semarang Karena itu ketika ada wartawan yang mungkin belum punya kemauan untuk mensupport divisi lain Katakanlah dengan divisi iklan Bagi saya, ini tidak Radar Semarang banget Radar Semarang adalah kebersamaan, saling support, bergerak bersama Ini sudah dibuktikan bahwa di tengah pandemi Radar Semarang justru masih tumbuh Bandingkan dengan media-media lain yang justru merugi bahkan ada yang sampai ke ulang tiga Maka antusiasmo baru yang dilandasi berpikir kreatif, inovatif, dan kerja keras untuk saling support Seperti disangankan oleh Direktur PHD menjadi sangat relevan untuk menjadi atas kerja kawan-kawan semuanya Antusiasmo baru adalah kunci untuk mengalahkan masa-masa sulit di Saban ini Sekali lagi, selamat dan cukup berjalan 28 Februari 2008, saya mulai bergabung dengan Radar Semarang Banyak sekali pengalaman, pelajaran, ilmu yang saya dapat dari sini Mulai dari kewartawanan, sampai belajar menjadi tinggi solid untuk mencapai rakyat Tapi kita bisa dipungkiri, kerja di sini itu tuntutannya dan tekanannya itu begitu tinggi Sangat deh Kita dituntut multitasking Ya bisa nyari berita, nyari iklan, jual koran, edit Pokoknya segala sesuatu yang diminta pimpinan, ditugaskan pimpinan kita harus bisa Harus mengerjakan semak semuanya Ya tentunya harus melaksanakan dengan sepenuh hati Tapi kerja keras kita sebalik dengan reward yang diberikan oleh Giam Bintang Utamanya 3 tahun terakhir ini Tidak terasa sudah 13 tahun saya menjadi keluarga besar Jampos Radar Semarang Dan di ulang tahunnya yang ke-21 tahun ini Banyak doa dan harapan saya untuk kemajuan Jampos Radar Semarang Semoga kita bisa menjadi tim yang solid dan hebat, kuat untuk memajukan koran tercinta ini Semoga bisa semakin kreatif, inovatif, menguatkan branding koran kita ini Agar tetap bisa eksis di tengah kempuran media-media online Saling support antar divisi, makin guyup juga Dan pokoknya di hari ulang tahun yang ke-21 ini bisa menjadi momentum kita untuk menjadi lebih baik Jampos Radar Semarang, jaya, jaya, jaya Saya Imah Kapi Dengan menjadi bagian dari Radar Semarang membuat saya bangga dan mendapatkan banyak hal baru yang sangat bermanfaat bagi diri saya Harapan saya untuk Radar Semarang Saya berharap semoga tetap terjaga kekompakan yang sudah ada demi kemajuan perusahaan ini Pada tanggal 1 April ini dengan sangat bangga dan berbahagia Saya ucapkan selamat ulang tahun kepada Radar Semarang yang ke-21 Semoga semakin jaya dan sukses Antusiasme baru, selamat ulang tahun Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan Saya DKI Suwamandi dari divisi Pracetak Mengucapkan selamat ulang tahun Jawa Polkada Semarang yang ke-21 Semoga di usianya yang sekarang Jawa Polkada Semarang tetap berjubah Dan tetap eksis di wilayah edar Jawa Polkada Semarang Selama 3 tahun saya bekerja di Jawa Polkada Semarang Banyak sekali perubahan dari mulai peningkatan iklan Kompla dan kinerja Seperti pada hari kita dulu kita harus bekerja secara ekstra Tepat, tepat, tepat Saya berharap teman-teman bisa Mengutip istilah dari Bapak Tentu Pracetak Dari SST Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan Jawa Polkada Semarang It's the best Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Kuala Hudin dari Divisi Pracetak Bagaimana saya berhubungi sekecapkan Selamat ulang tahun Jawa Polkada Semarang ke-21 Semoga menjadi perusahaan media yang maju, sukses, dan ganda Sehingga terwujud semua spek produk Semarang perusahaan Kesan saya kerja dijawabkan seranda semarang Merasa senang karena Banyak pengalaman dan teman Dan selalu update informasi Hal yang Berat menurut saya yaitu Ketika kita dihabatkan dengan Bedline yang setiap hari Namun hal tersebut menjadi Sehingga tidak menjadi beban Yang harapan saya Menjawabkan seranda semangat semoga Menjadi orang yang terdepan Dengan di kamcak nasional Omset meningkat Lalu dia Daya beli masyarakat Melesat Income perusahaan meningkat Dan karyawan tambah lebih tersemangat Dengan ditingkatkannya Kesejahteraan di bawah pimpinan Bapak Direktur Haji Bayhadi Kemudian Kita niatkan Bekerja untuk mencari berkah Karena Bapak Tahara bilang Menjadah Wajadah yang artinya Barang siapa yang bersungguh-sungguh Pasti tidak akan berhasil Demikian Dari Saya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat ulang tahun Buat jawab Postradar Semarang ke-21 Selama kurang lebih 9 tahun Bekerja di sini Bukan hanya Tempat kerja menurut saya Di sini Seperti rumah kedua Banyak pengalaman juga Banyak belajar Para pancasi Terus tambah sukses Tambah maju Buat Radar Semarang Terima kasih Selamat pagi Salam sejahtera Selamat ulang tahun Kepada jawab Postradar Semarang Selalu hebat Jaya 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 Selamat dan sukses Saya postradar Semarang ke-21 Sudah 15 tahun lebih Saya di Radar Semarang Sini berganti Partner pekerjaan Dan semua duisi Memang punya Tantang tersendiri Bagi saya Dalam Mengoleh materi-materi Pekerjaan Menjadi Khususnya menjadi Kodak Yang Layak Untuk ditampilkan Di masyarakat Masa Semarang mungkin Tidak membuat saya Kaya raya Atau belum Membuat saya Kaya raya Tapi Setidaknya 10 tahun lebih Pada Semarang Telah Menghidupi Saya Dan menghidupi Terima kasih Selamat menikmati Ketitik dan sarang Kemudian Sekaligus Lenggapan Saya Dalam 21 tahun Dari Semarang ini Semoga Taklen Antusiasma Balu ini Bisa kita Perkalkan Karena Dalam Masa Antusiasma Balu Sulit Terasanya Kita Berkembang Semakin Cepat Ini Ya Semoga Kita Terus Bergeprah Di Era Digital Dan Benar-benar Mampu Melawa Cepatnya Update Khususnya Berita Atau Kejadian Di Luar sana Dengan Para Netizen Journalisme Karena Sekarang itu Bukan Citizen Journalisme Tapi Netizen Journalisme Semoga kita Bisa Melangkong Terima kasih Selamat 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 Selamat